Intro Hai Prims, GWP Menyapa News kembali menyapa kamu. PT. Kaltim Primakol terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di Kutai Timur, salah satunya dalam bidang kesehatan. Kegiatan ini merupakan sebuah kolaborasi dan juga salah satu program CSR PT. KPC yang terus dilakukan setiap tahunnya. Diliput pada selasa 15 November 2022 pekan lalu, terlaksana kegiatan sosialisasi serta informasi tentang HIV AIDS, narkoba, kesehatan reproduksi, serta kekerasan seksual pada remaja. Program kolaborasi PT. KPC, KPAD Kutim, dan juga Dinas Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kutai Timur ini terselenggara di Aula SMA Negeri 1 Sangata Utara yang diikuti oleh 100 pelajar baik putra dan putri. Kegiatan ini juga merupakan lanjutan rangkaian kegiatan sosialisasi di 6 sekolah mulai dari Sangata Utara, Sangata Selatan, Bengalong, serta Rantau Pulung. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Timur Monica Simbolon menyampaikan dari kegiatan sosialisasi ini agar para remaja tidak terjerumus pada hal negatif. Dalam kesempatan ini pula, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 1 Sangata Utara, Dr. Andes Istadi, menyambut positif untuk kegiatan ini. Beliau pun menyampaikan apresiasinya dan berharap kegiatan seperti ini bisa terus terlaksana. Dengan adanya kegiatan ini, semakin banyak remaja, khususnya siswa-siswi yang terpapar berkait masalah-masalah remaja sehingga mereka tidak terjerumus pada hal-hal negatif seperti misalnya penyalahgunaan akubah, kekerasan seksual, kemudian perilaku menjaga kesehatan reproduksi yang berhubungan dengan perdauluan remaja saat ini. Kedepannya, kami berharap kegiatan ini terus berlangsung bisa ditingkatkan kerjasama dari PT Kalkun Pemakul bersama PTAD. Kemudian mungkin untuk kedepannya program yang berhubungan yaitu terkait edukasi pencegahan stunting. Bagaimana stunting bagi remaja? Karena remaja putri khususnya yang bakal menjadi calon yang akan melahirkan generasi penerus. Jadi, kami narang kerjasama ini bisa terus langsung dengan menambah materi-materi yang lagi bermanfaat kepada siswa-siswi sehingga mereka mau mengetahui mereka tidak terkena hal-hal yang tidak kita ingin. Saya menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan hari ini yaitu penyuluan AID atau sosialisasi HID kepada siswa SMA di Sarangata Utara. Karena siswa SMA adalah penerus bangsa, generasi penerus bangsa yang harus sihat, tentunya yang harus kuat dan melanjutkan cita-citanya menjadi generasi-generasi penerus pemimpin-pemimpin bangsa ini. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan hari ini sangat positif dan sangat baik untuk memberikan pengetahuan, memberikan kompetensi kepada anak-anak bagaimana cara menghindari atau mencegah AID dan HIV. Ini sangat penting bagi mereka, bagi siswa-siswa khususnya dan bagi kami sebagai institusi penyulitan biasanya sangat berharap. Terima kasih telah menonton!